Nelayan Brebes Tegal, Pati, Rembang, Jawa Timur. Banten, Jawa Barat, siap berangkat ke Natuna. Ratusan nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menyatakan kesediaannya berangkat ke perairan Natuna. Selain mencari ikan mereka juga mengembang misi sebagai mata-mata negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ok, outju kesu wen. Let's watch the video. Aliansi Nelayan Indonesia atau ANI, siap mengerahkan sekitar 500 kapal besar nelayan untuk mencari ikan sekaligus membantu TNI berpatroli mengamankan perairan Natuna. Dukungan nelayan itu diberikan menyusul meningkatnya ketegangan Cina-Indonesia di perairan tersebut. Seperti diketahui, perairan Natuna saat ini memanas menyusul pengawasan armada Cina Coast Guard, yang mengawal kapal nelayan mereka untuk mencari ikan di perairan Natuna. Padahal, perairan ini diakui oleh PBB masuk dalam zona ekonomi eksklusif, DTE, Indonesia. Ada hampir 500 kapal nelayan berukuran besar, di atas 100 GT yang siap masuk ke Natuna melakukan penangkapan ikan sekaligus menjadi mata-mata negara dalam rangka mengamankan batas teritorial NKRI. Kedaulatan laut merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia, sehingga para aktivis kelautan dan nelayan Indonesia siap ke Natuna untuk membantu TNI menjaga kedaulatan NKRI. Protes pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri kepada Beijing sampai saat ini belum mampu menghentikan aktivitas kapal Cina di Natuna. Pemerintah Cina masih membiarkan kapal-kapal pencari ikan beserta kapal pengawasnya berada di kawasan itu. Aktivitas kapal-kapal nelayan dan kapal pengawas Cina di perairan Natuna tersebut sama saja memprovokasi Indonesia. Selain provokasi yang bisa menyulut implikasi politik dan ekonomi, pelanggaran batas teritorial tersebut ternyata juga diikuti dengan ulah nelayan Tiongkok yang memakai pukat harimau, sesuatu yang sangat dilarang di Indonesia. Ini menambah banyak masalah sengketa. Karena itu, ANI mendukung aksi TNI yang melakukan patroli sekaligus memberi ancaman terhadap nelayan dan kapal RRT yang memasuki wilayah Natuna. ANI akan menggalang kekuatan nelayan Indonesia seperti HNSI, KTNA, dan organisasi nelayan lokal untuk bekerja sama dengan aparat keamanan dalam bentuk pengerahan kapal-kapal besar nelayan ke Natuna. Nelayan juga akan demo ke kedubes RRT. Nelayan berbes Tegal, Pati, Rembang, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, siap berangkat ke Natuna. Ratusan nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menyatakan kesediaannya berangkat ke perairan Natuna. Selain mencari ikan mereka juga mengemban misi sebagai mata-mata negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Nelayan berharap ada jaminan keamanan. ANI memastikan nelayan dapat jaminan keamanan. Nelayan Jabar dan Jatin ikut bergabung. Keputusan keberangkatan mereka pada Senin depan tanggal 13 Januari. Berdasarkan data asosiasi nelayan dampo awang di Kabupaten Rembang, terdapat sekitar 400-an kapal dengan ukuran di atas 80 groston, yang siap bergerak ke Natuna. Para nelayan berharap pemerintah dapat memberikan jaminan keamanan selama mereka melaut ke wilayah penangkapan perikanan WPP 712 dan 713 di Natuna. Kami berharap saat berangkat ke Pulau Natuna hingga pulangnya mendapatkan pengawalan. Termasuk saat mencari ikan juga mendapatkan jaminan keamanan menyusul situasinya yang sedang memanas, kata Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang. Kapal mereka akan dikawal oleh kapal-kapal milik TNI AL dan Badan Keamanan Laut, Bakamla, RI. Menkopol Hukam, Mahfud MD, sudah menyatakan mereka akan dikawal kapal TNI AL, termasuk milik Bakamla, Badan Keamanan Laut. Misi mereka semata bukan hanya menangkap ikan, melainkan untuk pengamanan teritorial perairan Indonesia. Nelayan Jawa Barat dan Jawa Timur ikut bergabung. Hingga saat ini, baru nelayan di Kabupaten Rembang yang telah berkumpul dan melakukan pendataan kapal di atas 80 hingga 100 GT, untuk diberangkatkan ke Natuna. Semua kapal akan berkumpul di Sekretariat ANI, dari Brebes Tegal, Pati, Rembang, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, ANI akan finalisasi semuanya, ungkap Riono. Keputusan keberangkatan mereka pada Senin depan, para nelayan tersebut akan bertolak ke Natuna. Riono menyatakan bahwa pada Senin, tanggal 13 Januari, akan ada keputusan dari pemerintah soal pemberangkatan tersebut. ANI juga akan melayangkan surat nota protes dari para nelayan kepada kedutaan besar Tiongkok di Jakarta atas masuknya kapal-kapal Tiongkok yang memasuki wilayah Natuna. Ok, Shay Doolaw, Shay Doolaw, that's the latest information that we can convey, don't forget to subscribe for those who haven't, thank you for watching this video, see you in the next video. Sharlam, Walrush 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 Terima kasih.